Vaksinasi Gotong Royong ini dilaksanakan sejak pukul 8 selasa pagi. Sekitar 300 karyawan dari perusahaan swasta, ditambah masyarakat sekitar yang berada di wilayah Kelurahan Tondo. Terlihat sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Vaksinasi ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona dan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa vaksin yang diberikan oleh pemerintah aman dan tidak berbahaya. Vaksinasi ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona kegiatan vaksinasi ini berkat kerjasama dari Lions Club Palu Maleo dan beberapa perusahaan yang ada di kota Palu. Selain itu, tenaga medis yang digunakan berasal dari Bikdokes Polda Sultang. Di sini ini kan untuk masyarakat yang kurang ya, yang mengetahui bahwa untuk vaksin ini berguna aman bagi jahat masyarakat kita. Kalau untuk vaksinasi ini sendiri Pak, apakah hanya karyawan dari perusahaan sendiri atau ada warga sekitar yang juga ikut vaksin Pak? Ini dari karyawan kita, lalu pengusaha-pengusaha teman kita, juga kuasa warga lokal dari sini, kelurahan Tondo ini. Ini baru kali pertama atau bagaimana Pak? Baru pertama kali ini. Sampai kapan Pak rencana pelaksanannya? Rencana ini hari ini satu hari, kalau mungkin bisa lebih mungkin dilanjut besok. Sesuai arahan pemerintah, Provinsi Sulawesi Tengah melalui gubernur telah menyurat dan meminta kepada perusahaan swasta yang ada di Sulawesi Tengah untuk melaksanakan vaksin gotong royong. Hal ini dilakukan agar karyawan bekerja di perusahaan tersebut bisa bekerja maksimal, begitu pula dengan warga yang berada di sekitar perusahaan. Terima kasih.